Intro Shalom God Lovers Mari pagi ini awali dengan ucapan syukur dan bau hatimu Puji nama Tuhan Intro Hatiku mengasihimu Hatiku mengasihimu Hatiku ingin mengenalmu Ingin mengertimu Tuhan kau lihat isi hatiku Ini hatiku Menyembahmu Tulus dan kagu Padamu Yesus Ini hatiku Tak sempurna Perlu campur tanganmu Dalam hidupku Hatiku Hatiku Mengasihimu Hatiku Hatiku Mengasihimu Ingin mengenalmu Ingin mengertimu Tuhan Tuhan kau lihat isi hatiku Tuhan kau Haleluya Haleluya Tuhan kau lihat isi hatiku Tuhan kau lihat isi hatiku Tuhan kau lihat Tuhan kau lihat isi hatiku Fakir Shalom God Lovers senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara dalam program WFH Words runheaven Saya berharap semua dalam keadaan yang baik, walaupun kalau saudara dalam keadaan yang sukar, ada rasanya di lembah gitu ya saudara, firman Tuhan hari ini akan memberkati saudara. Judul hari ini adalah kemenangan di titik terendah. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 19 ayat 4 sampai 12. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, ini tentang penyaliban Tuhan Yesus. Lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, bawa Tuhan Yesus, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau? Dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Kita bisa melihat bahwa Yesus bukan diadili ya saudara, tapi dihakimi. Tidak dipeduliin apa kasusnya, enggak. Yang penting harus disalibkan mati. Tapi lihat saudara, bahkan di titik terendah Tuhan Yesus. Titik terendah kehidupannya. Keadaan di mana mungkin buat banyak orang dikategorikan sebagai sebuah kegagalan. Titik terendah di mana mungkin buat dunia, ini titik yang memalukan. Dihukum sebagai penjahat, kriminal. Tapi kalau kita bandingkan dengan Roma 8 ayat 28-29, lihat ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia. Yaitu, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Memang Roma 8 ayat 28 jangan dilepas dari ayat 29-nya saudara. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa saudara? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Kalau saudara hari ini sedang dalam keadaan titik terendah, saudara. Pastikan yang nomor satu tadi di Roma 8 itu. Kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang tetap terarah sama Tuhan. Sehingga keadaannya sukar buuh hari ini. Merupakan sebuah keadaan yang memang mendatangkan kebaikan. Mengasihi Tuhan artinya kita tinggal dalam kehidupan yang senantiasa dikuduskan oleh Tuhan. Amen. Punya hidup yang senantiasa bertobat. Menjaga kehidupannya sesuai dengan rencana Tuhan. Gak hidup sembarangan. Dan kalaupun ada masalah yang terjadi kepada kita. Mungkin itu merupakan sebuah masalah yang memang sungguh terjadi. Saya baca satu buku, Bapak Dr. Jonathan Trisna. Dia membagi masalah menjadi dua bagian. Ada yang namanya masalah sungguh. Masalah yang bukan karena kita turut andil di dalamnya. Iya gak saudara? Kebut-kebutan di jalan. Ya ketabrak ya kebut-kebutan. Tapi ada kalanya orang udah hati-hati di jalan. Jalannya taat peraturan lalu lintas. Di lampu lalu lintas berhenti, lagi berhenti. Ditabrak dari belakang. Ini namanya masalah sungguh. Masalah yang sungguhan. Bukan andil kita. Nah di dalam masalah sungguh inilah. Kita bisa melihat. Rencana Tuhan pasti dinyatakan buat kita semua. Amin. Hari ini kalau saudara sedang ada di titik yang mungkin dirasakan terendah Pak. Aduh ini udah mentok banget Pak. Saya disukar ini. Ditekan kanan kiri atas bawah. Bapak, Ibu, Saudara. Biar hatimu terarah sama Tuhan. Sehingga damai sejahtera Tuhan menguasai saudara hari ini. Dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam setiap langkah yang kita ambil dalam kebenaran. Dan damai sejahtera Tuhan yang memimpin kepada langkah-langkah benar. Itulah yang membawa kita keluar dari masalah kita. Dan bahkan hal-hal yang menyakitkan tadi. Tuhan bawa menjadi sebuah kebaikan buat kita. Ataupun buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih hari ini. Mungkin ada di antara kami yang mungkin sedang dalam keadaan lembah. Kami mengalami badai kehidupan. Kami sedang berada di tempat yang rasanya sangat gelap. Tuhan kami berdoa buat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka Tuhan. Dan terlebih damai sejahtera Tuhan mengalir menguasai hati mereka saat ini. Hangatnya kasih Tuhan menghibur mereka. Sehingga sungguh Tuhan engkau membuat mereka bisa melihat rencanamu di tengah semuanya. Dan melaluinya mereka memperoleh mujizat pertolongan Tuhan. Langkah demi langkah yang diambil merupakan langkah yang Tuhan pimpin. Terima kasih Bapak kami tahu kami aman di dalam tanganmu. Hari ini hidup kami, kami taruh di dalam perlindunganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Amen. Haleluya. Saya berdoa pesan Tuhan sederhana, Ayat firman Tuhan tadi, Mengingatkan kita terhadap kebaikan Tuhan. Dan menguatkan kita. Amen, Saudara. God lover semua, Biar firman Tuhan tadi juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Amen ya, Saudara. Jangan lupa bagikan linknya ke Saudaramu, Kerabat Saudara, Teman-teman Saudara, Biar mereka pun diberkati. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.